Dr. Diani Kartini, ini spesialis bedah onkologi. Dia menulis surat protes kepada manajemen rumah sakit medis Raja Jakarta karena ada dua orang, boleh hanya, atau dua orang dekatnya ya tepatnya, yang ditolak, atau bukan ditolak ya sebenarnya, ketika mereka di-interview untuk menjadi calon karyawan di rumah sakit medis Raja Jakarta, mereka ditanyai apakah nanti kalau mereka diterima di rumah sakit ministra itu bersedia melepas jilbabnya. Rupanya kedua dokter ini yang dimaksud oleh Dr. Diani, dua-duanya adalah wanita yang mengenakan jilbab. Dan karena mendengar itu, kemudian Dr. Diani yang juga bekerja di rumah sakit ministra itu melayangkan suratnya pada tanggal 29 Agustus kemarin ke rumah sakit ministra dan kemudian, dua hari kemudian, karena dia tidak menerima respon yang cukup memadai, akhirnya Dr. Diani itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit ministra. Saya membaca di media, di Republika ini, Dr. Diani ketika diwawancari oleh Republika menyatakan bahwa rezeki insya Allah itu ada di mana. Jadi ada di mana pun lah kata dia. Jadi dia tidak menyesali keputusannya itu karena menurut dia ini soal yang sangat prinsip. Nah, ini menarik ya. Kasus ini kan, kasus ini mengingatkan kita pada peristiwa yang mirip sebenarnya dan itu pada waktu itu berkaitan dengan Pas Kibra. Pas Kibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Busaka yang oleh BPIB juga akan diminta melepas jilbabnya ketika pengukuhan dan pada saat penaikan bendera pada tanggal 17 Agustus di IKN. Untunglah kemudian karena direbutkan oleh publik dan oleh media putusan dari BPIB, kepala BPIB itu kemudian dibatalkan dan pada waktu pengibaran Bendera Busaka pada tanggal 17 Agustus di IKN itu mereka yang memang sejak semula mengenakan jilbab tetap bisa mengenakan jilbab. Tapi saya belakangan membaca juga di media sosial. Saya belum dapat konfirmasinya. Itu disebutkan bahwa akhirnya pembawa bagi bendera pusaka yang tadinya berjilbab itu digantikan oleh anggota pasukan yang lain yang tidak mengenakan jilbab. Surat Dr. Liani ini tersebar di media sosial dan mengundang respon yang rata-rata menyatakan kemarahannya karena dalam situasi sekarang ini kok masih ada rumah sakit yang rasis. Kemudian membuat diskriminasi terhadap mereka yang masih mengenakan jilbab. Dan ini kan sebenarnya perubahan bagian dari perintah agama. Saya akan bacakan surat yang beredar di media sosial ini dan sudah dikonfirmasi oleh wartawan bahwa ini betul ditulis oleh Dr. Liani Kartini. Yang terhormat manajemen RS Medistra, 29 Agustus 2024. Selamat siang para direksi yang terhormat. Saya ingin menanyakan terkait persyaratan cara berpakaian di rumah sakit Medistra. Beberapa waktu lalu asisten saya dan juga kemarin kerabat saya mendaftar sebagai dokter umum di RS Medistra. Kebetulan keduanya mengenakan hijab. Ada pertanyaan terakhir di sesi wawacara menanyakan terkait performan dan rumah sakit Medistra merupakan rumah sakit internasional. Sehingga timbul pertanyaan apakah bersedia membuka hijab jika diterima. Saya sangat menyayangkan jika di zaman sekarang masih ada pertanyaan rasis. Ini ditulis dengan huruf kapital ya. Dikatakan rumah sakit Medistra berstandar internasional tetapi kenapa masih rasis seperti itu. Salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan jauh lebih ramai dari rumah sakit Medistra memperbolehkan semua pegawai baik perawal, dokter umum, spesialis, dan subspesialis menggunakan hijab. Jika RS Medistra memang RS untuk golongan tertentu, sebaiknya jelas dituliskan saja kalau RS Medistra untuk golongan tertentu, sehingga jelas siapa yang bekerja dan datang sebagai pasien. Sangat disayangkan sekali dalam wawancara timbul pertanyaan yang menurut pendapat saya adalah rasis. Apakah ada standar ganda, cara berpakaian untuk perawat, dokter umum, dokter spesialis, dan subspesialis di RS Medistra? Terima kasih atas perhatiannya. Hormat saya, dokter, dokter Diani Kartini, spesialis bedah, subspesialis onkologi. Dan ini ada K di dalamnya berarti konsulen. Jadi kalau lihat gelarnya ini memang dia adalah seorang dokter senior, sudah konsulen. Dan konsulen ini biasanya digunakan untuk mereka yang menjadi pengajar di perguruan tinggi. Dan memang dokter Diani Kartini ini adalah ketua Departemen Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi nggak main-main ya ini. Selain dia mempunyai kualifikasi sebagai seorang ahli bedah yang levelnya sudah subspesialis, dia ini juga ketua Departemen Bedah. Di UI ini kan ada enam Departemen ya kalau seingat saya soal bedah ini dan salah satunya itu bedah onkologi yang itu menjadi keahlian dari dokter Diani Kartini ini. Dan menurut Kartini, seperti saya baca juga masih di Republika, itu dia menyatakan surat itu betul ditulis tanggal 29, berarti itu 29 Agustus berarti hari Kamis, dan dua hari kemudian itu dia mengundurkan diri dari Rumah Sakit Medistra. Ini Rumah Sakit Medistra, ini salah satu rumah sakit yang cukup elit, yang ada di Jakarta Selatan, tempatnya di Jalan Gatot Subroto ya. Dan menurut dokter Diani ini, dia sebenarnya sudah memperhatikan cukup lama ya, ada perbedaan cara berpakaian di Rumah Sakit Medistra. Ya ini kalau untuk dokter umum, untuk perawat dan sebagainya itu, mereka tidak mengenakan jilbab, dan barulah mereka setelah nanti selesai dari pekerjaannya itu mereka kemudian mengenakan jilbab kembali. Berbeda dengan dokter spesialis seperti dia, subspesialis bahkan seperti dokter Diani Kartini ini ya, karena dokter Diani Kartini ini kan juga mengenakan jilbab. Tapi pada waktu itu, dia pernah menanyakan soal itu, katanya ini tidak ada kebijaksanaan resmi semacam itu. Tapi begitu ada kolega dia, aslin dia, kemudian kerabat dia mengalami yang semula dia cuyigai itu ya, kemudian dia mengambil tindakan tegas semacam itu untuk mengundurkan diri. Jadi saya kira keputusan ini, keputusan dari dokter Diani ini, selain merugi dia, karena bagaimanapun dokter Diani adalah dokter senior dan dia subspesialis lagi, ini juga akan merugikan citra dari rumah sakit Medistra. Karena sebagai rumah sakit umum, memang RS Medistra ini pasiennya juga berdasarkan dari kalangan umum, bahkan juga banyak saya tahu tokoh-tokoh Islam yang juga dirawat di rumah sakit Medistra. Jadi kata dokter Diani, ya kalau memang dia rumah sakit Kristen, ya dikatakan rumah sakit Kristen, Hindu, dan seterusnya lah begitu. Tapi kan sejauh ini rumah sakit Medistra itu dia tidak pernah menyebutkan bahwa mereka itu adalah rumah sakit khusus untuk yang non-Muslim, begitu ya. Nah itulah kemudian dia memutuskan lebih baik mengundurkan diri saja, dan dia yakin bahwa rezeki itu ada dimanapun gitu. Jadi saya kira ini penting ya untuk dijelaskan rumah sakit Medistra, karena sampai sejauh ini, sampai hari ini saya belum membaca ada keterangan resmi dari rumah sakit Medistra. Dan saya kira kalau dengan diam seperti ini, dan kemudian tidak ada pernyataan apapun dari rumah sakit Medistra, berarti kecurigaan dari dokter Diani ini benar adanya dong. Saya kira pasti benar ya, karena dokter Diani kan sudah bekerja di rumah sakit Medistra, dan sebenarnya dia sudah melihat praktek-praktek semacam itu. Nah peristiwa ini, seperti saya sebut tadi, kan mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh BPIB, Badan Pembinaan Ideologi Pacasila, yang kemarin membuat geger karena mereka memerintahkan kepada para anggota Paski Braka yang mengenakan jilbab itu, melepas jilbabnya ketika berlangsung pengukuhan. Sementara pada latihan-latihan sebelumnya kan dibiarkan saja. Nah setelah itu heboh, kemudian mendapat banyak kecaman dari ormas-ormas Islam, dan kemudian dari juga Majelis Ulama Indonesia, termasuk Majelis Ulama Indonesia, asal para anggota Paski Braka yang mengenakan jilbab dan diminta melepas itu. Bahkan ada beberapa daerah seperti dari Aceh maupun dari Sumatera Barat misalnya yang meminta agar putusan dari daerah masing-masing itu yang menggunakan jilbab ditarik saja kembali. Nah belakangan kemudian Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono itu menyatakan bahwa tidak ada ketentuan semacam itu, dan akhirnya anggota Paski Braka itu diperbolehkan mengenakan jilbab kembali pada saat pengibaran bendera pusaka di IKN. Nah ini kalau kemudian terulang lagi di Rumah Sakit Medisla, saya kira ini Rumah Sakit Medisla mesti siap-siap itu menghadapi gelombang protes dan juga bahkan mungkin sampai boykot ini. Karena saya membaca misalnya persis Persatuan Islam ini di salah satu ormas Islam yang pusatnya di Bandung itu sudah melancarkan protes. Dan saya kira kebijakan semacam itu memang wajar untuk diprotes. Karena sangat mengejutkan kalau di negara kita ini, negara yang menganut Pancasila dan mayoritas warganya adalah umat Islam. Dan tentu saja saya yakin pasien di Rumah Sakit Medisla itu juga mayoritas adalah umat Islam. Tapi kemudian tenaga medisnya itu mendapat perlakuan rasis karena mereka menjalankan kehidupan beragamanya. Karena bagaimanapun juga kan jilbab ini bagi kalangan umat Islam, terutama kalangan wanitanya itu diyakini merupakan sebuah kewajiban agar mereka menutup auratnya. Karena itu saya kira ormas-ormas Islam yang lain juga tidak boleh tinggal diam ya. Ini nggak ada bedanya loh sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan kemarin yang dilakukan oleh BPIB. Yakni melarang para anggota paskibra wanita yang mengenal jilbab untuk mencopot jilbabnya itu. Karena ini sama juga dan ini apalagi ini di dunia profesional gitu, di lingkup medis lagi. Ini luar biasa menurut saya dan tentu saja kita menaruh respect, hormat setinggi-tingginya kepada dokter-dokter Diani Kartini yang dia lebih memilih untuk melepaskan posisinya sebagai dokter di rumah sakit medis terang, ketimbang dia harus melihat tenaga kerja medis yang ada di situ, itu diperlakukan secara rasis. Karena padahal kan ini sebenarnya kebijakan ini tidak mengena kepada dokter Diani. Karena seperti digatakan oleh dokter Diani bahwa kebijakan itu tidak berlaku untuk dokter spesialis dan subspesialis. Jadi sebenarnya dari sisi pribadi dokter Diani tidak berlaku apapun. Tetapi dia tetap...